Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Hari ini saya akan membuat video Mengenai modifikasi Yamaha XSR Intro 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 selamat menikmati modifikasinya masih tergolong simple jadi ini sangat-sangat bisa sekali diterapkan ke Yamaha XSR kawan-kawan semua disebelah saya sudah ada langsung ownernya langsung oke kita langsung kenalan aja ya silahkan siapa namanya? saya Made Herman panggilannya? panggil Herman atau Made siapa aja boleh siapa panggil Made D gitu aja ya oke D boleh cerita dulu ini XSR lansiran tahun berapa Den? ini lansiran yang 10 pertama di Bali 2020 2020? iya Desember oke kalau ini lansiran pertama berarti barengan sama si Bang Joe yang videonya up kemarin dong? iya oke benar benar itu 10 pertama sama Om Joe dan beberapa teman lagi 10 pertama di Bali lah untuk XSR nya berarti ikut XSR Brotherhood Indonesia juga? iya saya ikut dan nomor register keanggotaan 001 kebetulan hahaha kalau 001 terus Bang Joe nomor berapa? kosong-kosong dia sesuai bentuk badannya ya? 0000 hahaha oke jadi Made ini registrasinya adalah 001 jadi 0000 itu biasanya udah tidak bisa dijangkau bisa ya tidak bisa dipegang itulah intinya kalau 0000 oke D mungkin saya ingin aja dulu mengenai sekilas ya modifnya nih sebelumnya kenapa memilih Yamaha XSR untuk dijadikan bahan modifnya? kalau boleh tau pertama XSR ini ya klasiknya dapat teknologinya dapat ya jadi retro lah sesuai dengan ini-nya yang dikeluarin Yamaha oke oke ya satu-satunya yaitu yang saya tunggu-tunggu motornya naked bike dan bisa dipakai daily motor daily oh berarti motor-motor daily berarti ya? ya kebanyakan untuk daily untuk diara kota dan pasar Bali lah oke siap siap nah ini juga modifikasinya saya lihat juga simple ya ini mungkin untuk menunjang kegiatan keseharian iya kalau boleh tau modifikasi yang sudah dilakukan ke Yamaha XSR ini apa aja deh? ya modifikasinya memang simple banget low budget banget yang pertama saya lakuin adalah di warna warnanya ini sticker aslinya warna apa nih? aslinya silver silver? iya silver hitam itu berarti ya? iya silver hitam dan ini saya ganti putih ada strip merah gitu oke iya jadi kayak Yamaha itu ya yang Yamaha edisi yang pembalap dulu yang 50 tahun itu ya keren, keren, keren nah kenapa milih warnanya putih? ya karena gimana ya masalah warna bilangnya ya sukanya putih bersih gitu loh kalau sama fanatiknya enggak juga sih karena dari dulunya motor selalu ada hitam merah ya pengen punya warna putih yang lebih bersih lah kelihatan gitu oke 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 tapi jujur loh tampilan XSR155 ini setelah di stickerin warna putih dia berubah total loh tadi saya pikir ini adalah di chat tapi dengan sticker aja itu udah saya bilang udah merubah tampilan hampir 80-90% ya tampilannya udah bener-bener kelihatan berubah banget jadi keren banget jadinya ya sedikitnya artinya ada nuansa klasiknya yang terdahulu juga ke bawah dan satu bersihnya juga dapet juga gitu ya tapi kalau gini harus sering lap motor dong kalau kayak gini oh enggak juga enggak juga ini paling jarang dilap oh gitu oke takutnya sebenarnya warnanya putih kalau warna putih kan tau sendiri cepet banget kotornya oke nah ini pertanyaan saya untuk mungkin banyak kawan-kawan yang bertanya juga ya Bli kalau motor saya saya stickerin itu biasanya teman-teman NMAX biasanya saya stickerin segala macem atau saya chat tidak sesuai ini kan sudah tidak sesuai dengan SDNK nya pernah ada masalah enggak di jalan sama polisi selama ini sih enggak pernah ya enggak pernah karena kita enggak merubah total masih ada hitam masih putih kadang silver ya masuk putihnya masih agak rabun enggak terlalu ekstrim lah warna yang kita ubah dari SDNK gitu loh itu aja safar aman berarti ya enggak ada masalah ya karena ini cuma blok-blok bodi kadang-kadang sekarang ada motor yang berapa warna diambil SDNK satu warna enggak mungkin ada warna-warna-warni gitu kan pasti dia bikin cuma warnanya silver gitu silvernya masih ada sih beberapa yang di sini gitu panjang-kadang klete aja iya klete aja makanya pakai sticker gitu nah itu juga ternyata kenapa MAD ini lebih milih sticker di maningan sama ngecat ya jadi kalau bosan bisa langsung ganti bisa langsung ganti dan biayanya relatif lebih murah kok boleh tahu berapa sih stickerin untuk XSR ini? yang ini cuma berapa blok sama belakangnya ini biayanya kalau enggak salah Rp110.000 Rp110.000? ya di mana tempatnya ya? oh iya sih iya sih ya teranggung di mana tapi ini Rp110.000 dengan tampilan langsung berubah kayak gini boleh lah ya? karena modifikasinya tampilan sudah berubah banyak banget berubah oke 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 sip oke selain di stickerin ini temanya kan tadi mengambil yang 50Tan MotoGP itu ya kebalapan terus apa lagi nih di modifnya? modifnya itu ada di spotboard belakang saya lepas ganti dengan yang apa namanya DPD sama belakangnya biar enggak muncrat kadang-kadang kan teman-teman ada yang modif belakang tapi tidak isi di belakangnya nih nanti pas hujan kita di reda tropis baju kotor atau yang boncengan kotor selain itu di sinal port nal portnya ini ya agak sop ya enggak terlalu ini jadi kalau digeber pun enggak terlalu buat orang lain terganggu gitu tapi bunyinya masih ngebass aja nal portnya terus sama sepion dan lampu sign itu aja simple banget oke oke nah ini misalnya juga sepionnya kan masih yang bulat-bulat kayak gini nih nah itu alasan milih kenapa milih yang bulat-bulat ini seperti apa? iya dari bawaan aslinya kan agak opal meruncing kalau ini motornya udah retro lampunya bulat speedometer bulat speedonya ya kita ambil juga bulat biar matching ya ambil juga bulat semua lampu belakang juga bulat gitu jadi kita ambil yang bulat dan agak kecil tapi masih fungsinya masih bagus masih dapat masih dapat kalang kiri gitu ya oke siap saat saya tertarik mengomentari yang itu apa ya mudguard itu mungkin apa istilahnya ya nah ini jadi banyak yang bener yang sering masang tail tidy tapi lupa masang mudguardnya walaupun dia sendiri paling enggak nanti berarti di daerah sini ya sering kotor ya kalau yang boncengan dari sini kasian banget sampai kepala sampai kahelm kasian banget gitu loh ya kan jadi itu spagbor komdor saya mudguard itu adalah wajib kalau pakai direct ID menurut saya ya kalau enggak pakai daun pakai daun itu kayak apa ya gimana motor udah ganteng tapi pas hujan ada sesuatu yang ya lucu buat saya itu dia maksud saya motor mahal-mahal masa spagbarnya pakai daun karton karton ya 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 aduh ganas banget jadi oh ya terus ini nih tadi saya mau nanya apa dari saya sampai saya lupa sebentar-sebentar nih baru saja lewat di kepala saya oh ya ini kan modifikasi masih tergolong untuk harian ya kalau dari sisi mesinnya gimana kalau dari sisi mesin dengan SSR 155 menurut saya udah lebih dari cukup lah lebih dari cukup kita mau ataunya kalau hujan atau masih tetap jaga safety ya untuk ridingnya udah lebih dari cukup menurut saya 155 ini tenaganya untuk di kota ataupun luar kota masih area Bali masih cukup banget dan masih worth it banget lah dengan tenaga ini 155 dan ya memang torsinya gede sih torsinya dan kita dapat semua feelingnya mau dicicili-cuyuk dengan harcedon depan wah nyaman banget sudah komplit lah ya komplit lah kita pakai komplit deh oke nah nextnya nih deh biasanya kalau sudah memulai modifikasi biasanya ujungnya itu nggak ada nah setelah ini apa rencana modifikasinya rencananya sih nextnya itu di bagian setang panbar karena yang original karena saya tingginya cuma 170 masih agak apa ya posisinya ketare nanti mungkin agak ditambahin setang panbar yang lebih tinggi lagi berapa senti itu biar nyamanan dapat ya paling nextnya ya nggak tahu untuk di mesin ya nggak lah udah cukup banget gitu ya paling di penampilan bodi sama safety-nya dan nyamannya saat berkendara aja kalau ini sih sudah nyaman sebenarnya tapi ya namanya modip ya memang nggak ada ujungnya ujungnya tuh kalau motornya dijual ganti yang 250 belum ada tanda-tanda ini juga masukkan untuk kawan-kawan Yamaha siapa tahu ada yang mendengar ya kalau kesah saya Madi yang video kemarin Bang Jo segeralah XSR 250 ya karena dari R-series aja udah lengkap semuanya masa XSR-nya nggak ada R-series 155 udah 700 udah 900 udah 250-nya mana ya bener kalau bisa yang suaranya lebih garang aja CC nggak penting tinggi loh 12 cylinder lah minimalnya bisa 3 cylinder ya 3 cylinder ya 4 cylinder 250 itu banyak yang pindah kalau kita coger oke 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 deh mungkin ada sedikit kata-kata penutup mungkin untuk teman-teman yang mau modifikasi XSR mereka kalau untuk modifikasi ya ingat satu ya pertama budget apalagi musim pandemi begini kita nyari kenyamanan dengan budget yang nyaman juga gitu itu aja sih kalau masalah selera ya setiap orang pasti beda ya hitung budget pertama dan apanya yang kita merubah ya kalau menurut saya terima kasih simple tapi bisa kelihatan elegan nyaman itu aja bener siap itu dia ujangannya sangat-sangat pas banget sebelum modif cek dulu rekeningnya isinya berapa ya jangan sampai udah masang terakhir duitnya nggak ada mecek pelengnya oke ya terima kasih sudah menonton video Dekl 8000 ini terima kasih juga deh sudah hadir Dekl 8000 nanti kita ketemu lagi di video-video ulangannya terima kasih sudah menonton 7SD bye-bye sub indo by broth3rmax